Sekitar 100 pekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Naganraya berunjuk rasa memprotes manajemen rumah sakit Senin Siang. Mereka mendesak manajemen rumah sakit untuk transparan mendata tenaga kontrak agar bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau PPPK. Para pekerja yang terdiri dari perawat hingga petugas binatu kompak berunjuk rasa. Aksi ini juga direspon Direktur Rumah Sakit namun tidak memuaskan pengunjuk rasa. Mereka menuding pendataan seleksi PPPK diskriminatif. Pekerja yang sudah lama mengabdi tidak diutamakan, sedangkan yang baru bertugas malah mendapat prioritas. Dari 530 pekerja yang mendaftar, hanya 37 orang yang masuk dalam pendataan manajemen rumah sakit. Para pengunjuk rasa nekat masuk ke dalam ruangan pasien dan menjemput para tenaga kontrak yang masih bertugas. Para pekerja ini mengancam akan mogok kerja jika permintaannya tidak digubris manajemen rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya serta staff sempat kembali menemui massa untuk menjawab tudingan tersebut. Namun penjelasan tersebut tidak menjernihkan persoalan. Sejak berdiri rumah sakit, tapi sampai hari ini kami tidak berdaftar. Ada yang baru kerja satu ataupun dua tahun, mereka sudah berdaftar. Malah, menurut informasi kawan-kawan, saya belum melihat datanya. Menurut informasi kawan-kawan, ada yang STR mati ataupun SIP, SIPP-nya ataupun Surat Izin Prakteknya belum aktif, mereka lewat. Kami cuma menuntut sebuah keadilan. Kalau misalnya tidak ada titik emu, maka kami buat sementara off the loop. Unjuk rasa mengakibatkan pelayanan di rumah sakit tersebut terganggu. Pasalnya mereka menjemput tenaga harian lepas lainnya yang bekerja di dalam ruangan untuk ikut bergabung. Petugas Polres Nagan Raya berjaga-jaga di lokasi untuk mencegah tindakan anarkis. Basri Adi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.